Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara sekalian Selamat tahun baru untuk kita semua Tahun 2020 bukanlah hal yang mudah Untuk kita jalani Meskipun demikian Tuhan tetap menopang kita dalam Menjalani hidup kita sehari-hari Pada saat Di tahun 2000 ini Namun memasuki tahun yang baru Yang penuh dengan misteri Tahun 2021 Tetaplah kita percaya Bahwa Tuhan tetap setia Dan berkenan menemani kita Syukur kepada Allah Bapak, Ibu sekalian Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini Pada malam hari ini Mari kita duduk sesaat Bapak, Ibu seperti perbantuan yang mengatakan dalam Masmur 133 Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleh ke janggut Yang meleleh ke janggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti gunung hermon yang turun Ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan Memberintahkan berkat kehidupan Untuk selama-lamanya Mari Bapak, Ibu kita angkat pujian Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan Oh betapa indahnya Dan betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan Bakura pandi kepala harun Yang ke janggut dan jubahnya turun Seperti embun yang dari hermon Mengalir ke bukit Sion Kesanalah diperintahkan Tuhan Agar berkat-berkat dicurahkan Kehidupan untuk selamanya Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Dan betapa eloknya Bila saudara seiman Hidup dalam persatuan Bila saudara seiman Oh betapa indahnya Dan betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Dan betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan Bakura pandi kepala harun Yang ke janggut dan jubahnya turun Seperti embun yang dari hermon Mengalir ke bukit Sion Kesanalah diperintahkan Tuhan Agar berkat-berkat dicurahkan Berkat-berkat dicurahkan Kehidupan untuk selamanya Oh betapa indahnya Kehidupan untuk selamanya Oh betapa indahnya Bapak ibu saudara yang terkasih Marilah kita bersama-sama Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan Kita menyatu di dalam doa Memohon pimpinan roh budus Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan Untuk setiap kesempatan Yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami Untuk memahami Apa yang menjadi hikmat Allah Di dalam setiap jalan-jalan hidup kami Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan Senantiasa boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami Untuk Kami renungkan Kami refleksikan Sebagai wujud kehadiran Tuhan yang nyata Dalam kehidupan kami sehari-hari Dan wujud perjumpaan dengan engkau Yang boleh menguatkan kami hari lepas hari Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini Kami memohon pimpinan roh kudusmu Untuk kami dapat memahami dan mengerti Setiap perkataan firman Tuhan Dan kebenarannya Di dalam nama Tuhan kami Isus Kristus akan berdoa Amin Firman Tuhan terambil dari Satu Raja Raja 3 ayat 5 Sampai dengan yang ke-14 Demikian Di Kibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo Dalam mimpi pada waktu malam Berfirmanlah Allah Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu Lalu Salomo berkata Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud Ayahku Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia Benar dan jujur terhadap engkau Dan engkau telah menjamin kepadanya Kasih setia yang besar itu Dengan memberikan kepadanya Seorang anak yang duduk di tahtanya Seperti pada hari ini Maka sekarang ya Tuhan Allahku Engkau lah yang mengangkat hambamu ini Menjadi Raja Menggantikan Daud ayahku Sekalipun aku masih sangat muda Dan belum berpengalaman Demikianlah hambamu ini Berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini Lalu adalah baik di mata Tuhan Bahwa Salomo meminta hal yang demikian Jadi perfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian Untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu Hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu Takkan ada seorang pun seperti engkau diantara raja-raja Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan memperpanjang umurmu Olehlah hikmat Olehlah pengertian Jangan lupa Dan jangan menyimpang Dari perkataan mulutku Bapak Ibu Sarah Semasa kuliah di sebuah universitas di London Mahatma Gandhi bertemu dengan seorang profesor Yang entah bagaimana sepertinya Kurang suka dengan Gandhi Dan selalu berusaha menjatuhkan Gandhi Pada suatu hari di dalam kelas Profesor sengaja memberikan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi demikian Seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas penuh berisi hikmat Dan satu tas penuh berisi uang Tas mana yang akan kamu ambil? Mahatma Gandhi pun menjawab Saya akan mengambil uang Mendengar itu dengan sinis dan seolah mengecek Profesor mengatakan Jika itu aku Aku akan memilih hikmat Dengan tenang Mahatma Gandhi berkata Seorang akan mengambil apa yang tidak dia punya Dan profesor pun menanggung malu Oleh karena hikmat yang dimiliki Mahatma Gandhi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita Kita sangat membutuhkan yang namanya hikmat Allah Lalu apa pentingnya hikmat Allah itu? Hikmat Allah sangat kita butuhkan dalam mengambil keputusan Seperti yang tertulis di dalam ayat 9 dan yang ke-11 ini Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Jadi perfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum Bapak Ibu Sarah apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada orang yang hidup takut akan Tuhan Sehingga ia mengetahui dan dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat Apa yang benar dan yang salah Dan memahami dengan benar apa yang harus ia lakukan pada saat yang tepat Menurut Charles Fortune Hikmat adalah bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan benar Untuk sekedar memiliki pengetahuan orang tidak harus bijaksana Orang bodoh adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan Tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan pengetahuan atau kepandainya itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi di Gibeon Tuhan menanyakan apa yang ingin dimintanya dari Tuhan Jawaban Salomo menunjukkan bahwa dia orang yang berhikmat Mengapa? Yang pertama karena hanya orang yang berhikmat yang merasa dirinya kurang berhikmat Inilah ironi dari orang yang berhikmat Dia tidak sadar kalau dia berhikmat Dia selalu merasa kurang berhikmat Sehingga ia ingin memperoleh hikmat Tetapi siapa yang merasa sudah tidak perlu hikmat Justru sebenarnya adalah orang yang tidak berhikmat Orang bodoh selalu merasa bahwa orang lain lebih bodoh dari dirinya sendiri Karena dia merasa kurang sanggup dan kurang mampu memimpin Maka dia rindu belajar hikmat yang sejati Hikmat yang sejati bukan hanya diberikan Tetapi juga harus dipelajari dan dikenal Tuhan memberi hikmat yang sejati Yang kedua Bahwa Salomo ini diberikan tugas yang begitu berat Yaitu menjadi raja atas seluruh Israel Itulah sebabnya dia meminta kemampuan untuk memberikan pertimbangan Jikalau seseorang memberikan hatinya untuk umat Tuhan Maka segala yang diminta adalah untuk umat Tuhan Bukan untuk kepentingannya sendiri Yang ketiga adalah hanya orang berhikmat yang menyadari Betapa berharganya hikmat itu Orang bodoh tidak akan meminta hikmat Karena dia tidak tahu betapa berharganya hikmat Inilah yang membuat permintaan Salomo menunjukkan bahwa Ia adalah orang yang bijaksana Permintaan penuh hikmat ini diberikan Tuhan Dengan tambahan yaitu kekayaan dan kemuliaan Orang berhikmat tentu tahu bagaimana mengelola harta dengan bijak Dia juga akan menjadi raja yang mulia Karena pertimbangan dan keputusan-keputusannya yang bijak Kisah selanjutnya di ayat 16-27 menunjukkan contoh kasus dari hikmat Salomo ini Dikisahkan ada dua perempuan Sundal yang perebut anak Tidak biasanya perempuan Sundal diterima oleh raja untuk ditinjau kasusnya Salah satu dari anak mereka mati karena tertindik ibunya ketika dia tidur Lalu perempuan itu penukar bayinya dengan bayi perempuan lain itu Ketika perempuan lain itu bangun dia melihat bayi yang bukan miliknya Setelah itu terjadilah perebutan bayi tersebut Karena keduanya tidak mau mengaku bahwa bayi itu adalah bayi dari perempuan yang lain Bagaimana Salomo mecahkan kasus ini? Salomo mengambil pedang kemudian tidak membagi dua anak itu Dia tahu bahwa kasih yang besar dari ibunya akan mendorong Untuk memilih agar anaknya diberikan saja kepada orang lain daripada dibunuh Perempuan yang menolak anak ini dibunuh adalah sang ibu yang sebenarnya Inilah hikmat yang dimiliki Salomo Hikmat untuk hidup sehari-hari dengan cara yang tepat Hikmat tidak sama dengan ilmu pengetahuan Hikmat juga tidak identik dengan banyak data yang diketahui Hikmat berarti dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan data yang diketahui untuk bertindak dengan tepat Seni hidup yang baik dan tepat Itulah hikmat Tetapi hikmat yang sejati tidak mungkin ada tanpa mengenal Tuhan dan takut akan dia Hikmat yang sejati adalah sesuatu yang keluar secara natural dari perasaan takut akan Tuhan Hikmat yang sejati adalah sesuatu yang akan dituntun oleh perasaan takut akan Tuhan Amsal dua ayat yang keenam Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya Datang pengetahuan dan kepandai Yakubus satu ayat 5 Tapi apabila diantara kamu ada kekurangan hikmat Tidaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Keputusan apa yang Bapak Ibu ambil di tahun baru ini Jangan lupa untuk meminta hikmat Tuhan Ada satu komoditas yang jauh lebih mahal dari emas dan perak Bapak Ibu Sarah Jika ada dua barisan Satu barisan membeli si tua dan satu lagi membeli emas Pasti barisannya membeli emas ini yang akan ramai Emas dipandang sebagai satu hal yang sangat berharga Namun ada satu hal lagi yang jauh lebih berharga dari emas Yaitu hikmat Raja Salomo adalah satu-satunya manusia paling berhikmat di muka bumi Dan seorang yang sangat kaya Dia tahu bahwa emas, perak, dan permata kalah harganya dibandingkan dengan hikmat Apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamai hikmat Orang yang memiliki hikmat tahu bagaimana hidup dengan baik Sungguh mengirankan bahwa dunia berlomba-lomba mengejar emas, perak, dan permata Padahal ada yang jauh lebih berharga daripada semua itu Hal tersebut yaitu hikmat Dan harusnya kita meminta itu dari Tuhan Karena dengan memperoleh hikmat otomatis emas dan perak akan ditambahkan bagi kita Salomo pun melakukannya Ketika suatu hari di usia mudanya dia mulai berdoa di hadapan Tuhan Dia berkata Tuhan Berikan aku hikmat supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini Supaya dapat menjadi hakim bagi mereka yang begitu besar dan hebat Salomo tidak meminta kekayaan karena ia tahu bahwa hikmat dan pengertian dari Allah itu melebihi semua kekayaan manusia Apa arti kekayaan jika kita tidak memiliki hikmat untuk mengelolahnya Apa arti kekuasaan jika kita tidak memiliki hikmat dalam memimpin Hati yang penuh hikmat dan pengertian melebihi semua kekayaan manusia Allah memberikan hikmat sebagai kekayaan yang terjadi Amin Bapak kami yang di surga Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam tahun yang lalu Tuhan pada hari ini Di tahun yang baru kami memulai persekutuan komisi dewasa Biarlah Tuhan yang selalu menolong kami dan menyertai kami Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Biarlah kami dimampukan di dalam memilih dengan penuh hikmat Sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang sakit Kiranya Tuhan menjenguk dan menyembuhkan mereka Tuhan kami mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada pemerintahan kami Sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik Tuhan sekarang ini dimana kasus COVID-19 terus bertambah Dan dengan adanya kebijakan pembatasan baru yang diberlakukan Kiranya masyarakat kami boleh dan mau mentaatinya Tuhan dengan sudah tersedianya vaksin Kiranya wabah virus ini boleh cepat berlalu Terima kasih Tuhan Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Players di kamru S demandé Kita advocates terima kasih Tuhan Sebetulnya mampu disalah kami, seperti kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, mainkan lepasan kami, kemarin yang jahat. Seperti Allah yang punya kacaan dan kuasa dan kebuniaan, sampai selama kamu ada. Amin, amin. Dari pengurus Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan Saudara sekalian pada malam hari ini. Dan kami juga mengundang kehadiran Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara untuk datang hari depan, hari Rabu depan, kebaktian online juga. Dan terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Yerusa Maria yang sudah menyampaikan firmanya kepada kita. Dan semoga firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum mengakhiri kebaktian pada malam hari ini, mari Bapak-Ibu sekalian kita angkat pujian dari pegajian 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda juga harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, mengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, barilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu, kita menutup ibadah pada malam hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapak kami, kami bersyukur jika pada malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami tentang sesuatu yang sungguh sangat berharga di dalam kehidupan kami, melebihi umur panjang, kekayaan, harta benda yang adalah titipan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh terus mengejar hikmat dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau senantiasa menolong dan menuntun setiap keputusan, setiap pertimbangan yang kami buat di sepanjang tahun yang baru ini, agar kami terus boleh berjalan dan beriringan dengan hikmat Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tindakkan, kami ucapkan, kami putuskan, semuanya boleh seturut dengan ganda-Mu. Kasih dan perlindungan-Mu senantiasa kami menantikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.